Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Persayangan kalian Nah di video kali ini saya akan membahas Antara perbedaan ya karena kemarin Banyak sekali yang tanya Emang ada bedanya bang antara gergaji Belah dan gergaji potong gitu ya Banyak sekali pokoknya nanya ada mungkin Ribuan juta manusia yang nanya Di kolom komentar saya Kali ini akan saya bahas ya Perbedaannya antara gergaji belah Dan gergaji potong Nah jadi bagaimana penasaran lagi Jadi nanti akan saya bahas di video kali ini Dan bagaimana kalian yang baru masuk Atau baru menemukan channel saya ini Jadi tekan dulu Tombol subscribe nya dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian selalu mengikuti Video-video terupdate atau terbaru dari saya Oke sekarang kita akan bahas Langsung saja ya guys kita akan langsung Bahas blipet sekali ngomongnya Agak udah ngelantur ini Karena baru pulang kerja guys Ini masih agak sedikit telah Jadi mohon maaf kalau blipet Tapi karena harus konten Jadi saya akan buat dengan konten ya Untuk menjawab pertanyaan kalian semua Nanti saya akan gunakan kamera belakang Untuk mereview biar lebih enak ya Jadi saya pakai kamera belakang Untuk mereview perbedaan Antara gergaji belah dan gergaji potong Oke kita langsung saja bahas ya Kita berani dulu ke kamera belakang Langsung saja kita review Gergajinya Jadi nanti perbedaannya sangat terlihat sekali Antara gergaji potong dan gergaji belah Oke ya kita langsung saja meluncur ke TKP nya guys Oke guys Ini 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 ya biar kalian gak penasaran Dan biar makin paham Sekarang kan saya bahas perbedaannya ya Jadi buat kemarin yang nanya Emang ada bedanya Kan sama-sama gergaji Bisa buat motong bisa buat belah Nah iya emang benar Sama-sama gergaji bisa buat motong bisa buat belah Ini pun sama ya Bisa buat motong bisa buat belah Cuman kalian bisa lihat sendiri Dari bentuknya saja ini sudah beda guys Antara gergaji untuk motong dan untuk membelah Kenapa gergaji ini bentuknya seperti ini Karena kalau biasanya itu gergaji potong ya Kalau kita menggunakan gergaji gergaji ini Ini ya lentur sekali guys Berbeda dengan ini Kalau ini lebih pendek dan lebih keras gitu ya Banyak keras Jadi gak gampang slip di tengah ketika kita gunakan untuk memotong Jadi kalau ini karena lentur ya Kalau ini untuk memotong dan posturnya besar sekali itu biasanya slip ya Di bagian tengah itu slip atau gancet Untuk memotong susah guys Jadi memang ini didesain lebih kecil Karena agar lebih enak untuk memotong guys Nah seperti itu Ini perbedaan yang pertama Perbedaan kedua juga Bisa lihat jelas sekali Dari ukuran ya Ini gergaji potong Sangat pendek dan gergaji Belah itu panjang Kenapa dibuat panjang dan pendek Karena fungsinya itu masing-masing Kalau belah itu Kenapa dia dibikin panjang Karena agar Ketika kita menggergaji itu lebih cepat guys Karena belah itu Bisa kalau membelah itu lebih panjang Kurang ketimbang memotong ya Kalau memotong kan Hanya memotong misalnya kayu segini kita potong Karena ini dibuat pendek dan juga dibuat kecil agar tidak slip dan Lebih cepat untuk proses pemotongan Tapi kalau ini untuk membelah Kalau kita gunakan yang ini Pasti juga susah guys Karena cepat sekali Habis atau mentok ya Dan biasanya kalau sudah mentok itu gancet Atau slip Tapi kalau kita gunakan yang ini Ini akan enak sekali untuk membelah Karena Gergajinya panjang Besar dan juga Dari ininya agak lentur guys Jadi bisa dimainkan sedikit gitu ya Itu perbedaannya sangat nampak sekali ya Jadi memang Sama saja ini juga bisa buat memotong Yang ini juga bisa membelah Cuman Dari keduanya itu memang di desain Tersendiri Desain berbeda ya Karena memang fungsinya itu Berbeda ya Yang ini untuk membelah Yang ini untuk memotong Nah jadi seperti itu ya Sudah jelas mungkin ya Perbedaannya Antara gergaji potong dan gergaji belah Sangat terlihat sekali Perbedaannya itu sangat jelas Nampak di mata kita ya Walaupun Untuk secara kinerjanya Atau secara kerjanya itu Sama saja ya Ini bisa buat memotong Bisa buat belah Ini juga sama Bisa buat memotong Untuk bisa membelah juga Cuman Memang dari Pabrikanya itu Membuat desainnya itu berbeda Ya karena memang Dia mempunyai keunggulan Di tiap Model ya Seperti halnya Manusia gitu ya Manusia memang diciptakan sama Cuman dia ada keunggulan Di bidang masing-masing Nah itu Sama halnya dengan gergaji ini guys Jadi dia emang Sama gergaji Cuman di desain Dan berfungsi Ataupun unggul Di bidang yang tertentu Kalau ini unggul Di pemotongan ya Kalau ini Unggul di pembelahan Jadi ini lebih bagus Untuk memotong Yang ini lebih bagus Atau lebih mudah Untuk membelah Nah jadi seperti itu ya Perbedaannya ya Biar makin paham Oke ya Sekian dulu Video kita kali ini Semoga bisa menjawab Pertanyaan kalian Yang bertanya kemarin Ada seribuan komentar Mungkin di kolom komentar saya Terima kasih Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih